Medali Wasiat Jilid 16 Karyat Sinyung Jinyong Dengan muka merah padamban kiam membuka matanya pula Ia pikir pihak lawan sudah mengampuni jiwaku Maksud tujuannya adalah jelas sekali Yaitu mereka hendak membawa pergi putra mereka Sekarang dirinya sudah keok Mana boleh bertempur lagi dan merintangi kehendak mereka? Andaikan bertempur lagi juga tak dapat melawan mereka suami istri Demi teringat nasib putri kesayangannya yang telah binasa Gara-gara kelakuan murid murtad perguruannya sendiri Sekarang dirinya memimpin para sute datang ke Tionggoan Di antara para sute itu ada tujuh orang telah ditawan pula oleh pihak Tiang Lopang Ciwok Tiongjiwok yang dapat ditangkapnya ini sekarang mesti dirampas orang lagi Sedangkan Swatsan Kiam Hoat yang paling diandalkan juga tak dapat melawan Hian Soh Siang Kiam Sepasang pedang Hian Soh Ceng Nama baiknya selama ini telah runtuh habis-habisan Teringat semuanya ini seketika Ban Kiam menjadi putus asa Ia berdiri dengan termenung-menung tanpa bersuara Dalam pada itu suara pertempuran di dalam kelenteng itu juga telah didengar Ho Yan Ban Sian dan Bun Ban Ho yang menjaga di luar kelenteng Mereka pun sudah masuk kembali dan menyaksikan kekalahan Seng Soheng Segera mereka berseru, mereka dapat main kerubut Masakah kita tidak boleh main keroyok dan sekali memberi tanda serentak 12 orang murid Swatsan P lantas menerjang maju mengelilingi Chiok Jing dan Bin Ju Ban Kiam tahu ke-12 orang sutenya itu sekali-kali bukan tandingan Chiok Jing suami istri Sekalipun dirinya ikut pula di dalam pertempuran juga sukar memperoleh kemenangan Karena itulah ia menjadi ragu-ragu apa yang harus diperbuatnya Tiba-tiba terdengar Chiok Jing berkata Pek Suheng, kami suami istri bergabung melawan Pek Suheng memang telah di atas angin sedikit Tapi tak dapat dikatakan telah mendapat kemenangan Maka dari itu marilah kita mulai lagi Awas serangan habis berkata segera pedangnya menusuk lebih dahulu Terhadap ke-72 jurus ilmu pedang Swatsan P memangnya sudah dapat dipahaminya dengan baik Sekarang dilihatnya pula permainan Pek Ban Kiam yang lihai itu Ia merasa setiap jurus yang dimainkan itu cocok benar dengan seleranya Dengan kedudukan Pek Ban Kiam sebagai seorang tokoh terkemuka Kalau tadi pihak lawan sudah mengampuni jiwanya Maka seharusnya ia tidak boleh menantang lagi Tapi sekarang Chiok Jing sendiri yang melancarkan serangan lebih dulu Untuk ini ia boleh menangkisnya Diam-diam ia membatin Baik, biar aku coba mengukur kekuatanmu lagi dengan satu lawan satu Segera ia menangkis sambil menggeser ke samping Lalu balas menyerang Keadaan menjadi berbeda dengan pertarungan Pek Ban Kiam melawan Chiok Jing ini Tadi dia satu melawan dua Dengan sendirinya lebih banyak diserang daripada menyerang Walaupun dia dapat berjaga dengan sangat rapat Tapi di waktu balas menyerang mau tak mau Mesti berpikir kepada lawan yang lain Kalau menyerang Chiok Jing harus menjaga pula serangan dari Bin Ju Sebaliknya kalau menusuk Bin Ju harus pula cepat menangkis serangan balasan dari Chiok Jing Yang selalu kerjasama dengan sangat baik bersama istrinya Sekarang satu lawan satu Pula merasa malu atas kekalahan tadi Seketika Pek Ban Kiam memainkan 72 jurus Watsan Kiam Hoat Dengan sehebat-hebatnya dan tanpa kenal ampun lagi Di dalam kelenteng yang kecil itu Seketika penuh bertaburan sinar pedang yang menyilaukan Diam-diam Chiok Jing harus mengakui ilmu pedang Pek Ban Kiam memang benar-benar liai dan tergolong ahli pedang kelas 1 Segera dengan penuh semangat ia melayani serangan-serangan lawan dengan segenap kepandainya Pikirnya, biarkan tahu bahwa ilmu pedang dari Hian Soh Cheng kami Sebenarnya tidak di bawah ilmu pedang Swatsan Pei kalian Sebabnya aku suruh putraku belajar di tempat kalian adalah Karena aku mempunyai maksud tujuan tertentu Maka janganlah kau tinggi hati dan mengira aku Chiok Jing tak dapat menandingi seorang Pek Ban Kiam Dengan pertarungan ulangan Chiok Jing melawan Pek Ban Kiam sangat cepat dan tangkas Sebaliknya Chiok Jing bertahan dengan rapat dan tenang Berulang-ulang Ban Kiam mengganti serangan belasan kali dan sedikit pun tidak memperoleh keuntungan apa-apa Maka diam-diam ia pun terkejut dan heran Kehebatan ilmu pedang orang ini ternyata lebih tinggi daripada kesohoran yang diperolehnya dari orang Kangou Jika demikian hebat ilmu pedangnya sendiri Buat apa dia menyuruh putranya belajar kepada golongan Swatsan Pei kami lalu terpikir pula olehnya Tadi aku telah dikalahkan Hal ini boleh dikatakan lantaran aku di Keroyok 2 Tapi sekarang hanya satu lawan satu Kalau aku kalah sejurus saja akan berarti runtuhlah nama baik Swatsan Pei selama ini Maka aku harus mengalahkan dia dan mengancam sesuatu tempat yang berbahaya di badannya Lalu mengampuni jiwanya Kalau tidak, susah aku membalas sinean kekalahanku tadi Dan karena nafsunya ingin menang Mau tak mau serangan-serangannya menjadi agak terburu-buru dan sering dilakukan secara ceroboh Diam-diam Chiok Jin bergirang Semakin kau terburu nafsu Semakin cepat kau akan kalah lagi di bawah pedangku Sesudah belasan jurus Benar juga peban kiam sendiri berulang-ulang terancam bahaya malah Ia terkesiap dan cepat memusatkan perhatiannya dengan tenang Ia tidak berani semibrono lagi Sampai di sini barulah kedua jago benar-benar bertempur dengan sama kuat dan sama tangkasnya Sehingga susah menentukan kalah atau menang Dari pertarungan sengit kedua tokoh ini Chiok Boh Tian telah tambah berpengalaman lagi macam-macam teori ilmu pedang itu Sebenarnya teori ilmu pedang yang itu susah dipahami oleh seorang pemuda yang baru berusia tahun 2020an tahun Tapi pertama karena Chiok Boh Tian sudah memiliki luakang yang sangat tinggi Pula ker pertarungan kedua jago pedang yang sama kuatnya dan dilakukan dengan sangat dasyat Itu sesungguhnya jarang dijumpai di dalam dunia persilatan Untunglah Chiok Boh Tian dapat menyaksikan dengan secara teratur Sehingga tanpa merasa teori ilmu pedang yang paling mendalam telah dapat dipecahkan dan dipahaminya Saking asyiknya Chiok Boh Tian menonton pertarungan Chiok Jing dan Pek Ban Kiam juga seru sekali Sehingga melupakan segala apa yang berada di sekeliling mereka Sesudah 200 jurus lebih, semangat Pek Ban Kiam tambah menyala Ia merasa pertarungan hari ini benar-benar suatu hal yang menyenangkan selama hidup ini Sehingga rasa terhina atas kekalahannya tadi sudah tak berferpikir lagi olehnya Begitu pula Chiok Jing merasa girang karena telah ditemukan tandingan yang sama tangguhnya Maka dengan sendirinya kedua orang sama-sama timbul rasa sayangnya kepada pihak kawan Rasa permusuhan mereka pun mulai berkurang, sebaliknya timbul keinginan untuk menguji dan tukar kepandayan masing-masing Maka kedua orang sama-sama mengeluarkan segenap kemahiran sendiri-sendiri untuk memancingkel bagaimana pihak lawan akan menangkis serangannya Di waktu mulai bertempur tadi, di dalam kelenteng itu ramai dengan suara terang kering beradunya pedang Tapi sekarang yang terdengar hanya suara kering-kering yang perlahan dari gesekan dua batang pedang saja Sampai suatu saat menentukan, tiba-tiba Pek Ban Kiam menusuk dari samping dalam jurusan Hun Sung Sebagai awan laksana bayangan, pedangnya menyambar tiba dengan cepat sehingga tampaknya ada tapi seperti tiada pula Kiam hoat yang bagus Chiyok Jing memuji perlahan Cepat ia pun menegakkan pedangnya untuk menangkis sehingga kedua batang saling bentur Sekali ini diam-diam kedua orang telah mengerahkan segenap lewekang masing-masing Maka terdengarlah suara peletak, tahu-tahu pedang yang dipegang Chiyok Jing telah patah menjadi dua Namun, begitu pedangnya patah saat itu juga dari samping kiri sebatang pedang telah disedorkan Dan begitu taman kiri menerima pedang itu, menyusul Chiyok Jing lantas menggunakan jurus Chiyo Yeu Hang Goan Ketemu sasaran di kanan di kiri, pedangnya terus berputar satu kali di depan badannya untuk merintangi serangan susulan pihak lawan Di luar dugaan, Pek Aban Kiam lantas mundur setindak malah Katanya, rupanya pedang Chiyok Cheng Chu itulah yang jelek dan mudah patah Sekali-kali bukan kekalahan dalam ilmu pedang Jikalau Chiyok Cheng Chu memegang pedang hitam sendiri, pedang mestika itu masakah dapat patah Tapi baru selesai berkata, mendadak air mukanya berubah hebat Kiranya baru diketahuinya bahwa orang yang berdiri di samping kiri dan telah menyodorkan pedang kepada Chiyok Jing itu bukan lain adalah Bin Ju, istri Chiyok Jing sendiri Sebaliknya kedua belas orang sutenya sudah menggeletak malang melintang memenuhi lantai Kiranya di waktu Pek Aban Kiam mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menempur Chiyok Jing Saat itu juga Bin Ju seorang diri sudah merobohkan kedua belas orang murid Swatsan Pei yang mengerubutnya itu Luka yang diderita setiap murid Swatsan Pei itu sangat ringan Tapi Bin Ju telah menusuk dengan menyalurkan lekangnya melalui batang pedang dan mengenai hiatus sasarannya Sehingga murid-murid Swatsan Pei yang tertusuk ringan itu lantas menggeletak dan tak berkutik lagi Ini adalah suatu kepandayan khas Bin Ju Perangainya memang welas asih dan tidak suka membuat celaka orang lain Sebab itulah ia telah menggunakan ilmu tiam hiat di dalam ilmu pedangnya Kelihatannya lawan tertusuk pedang dan roboh Tapi sebenarnya terkena tutukan tenaga dalamnya Hanya saja lekang Bin Ju belum mencapai tingkatan sempurna Kalau tidak, asal ujung pedangnya mengenai hiatus sasarannya sudah cukup merobohkan lawan tanpa melukainya sedikitpun Begitulah, sesudah Bin Ju menyodorkan pedangnya kepada seng suami Segera ujung kakinya menyungkit Sebatang pedang milik seorang Swatsan Pei yang terlempar di lantai itu Lantas mencelat ke atas dan segera dipegang olehnya Serta siap untuk membantu seng suami pada setiap saat Melihat itu, pek aban kiam seketika cemas Pikirnya, betapapun aku dan Chio Jing hanya dapat bertempur dengan sama kuatnya Kalau nyonya Chio ikut pula di dalam pertempuran dan kejadian tadi terulang lagi Lalu apa yang dapat ku harapkan pula terpaksa Ia berkata, ya, sayang Hang Suko tiada berada di sini Kalau ada, dengan kami berdua tentu akan dapat mengukur tenaga lebih jauh dengan kalian suami istri Sekarang kalah dan menang sudah jelas Apa mau dikatakan lagi ya? Betul, kelak kalau ketemu dengan Hang Hwe Esin Leong Belum selesai ucapannya tiba-tiba teringat olehnya Bahwa Hang Ban Li telah terkutung sebelah lengannya Disebabkan perbuatan putranya yang bernama Chio Tiong Diok itu Sekalipun kelak dapat berjumpa juga Tokoh Swatsan Pei itu tidak dapat bertanding pedang lagi Karena itu ucapannya lantas terhenti setengah jalan dan tidak diteruskan Melihat wajah Pek Ban Kiam yang merah padam dan perasaannya yang cemas itu Sedangkan Chio Jing dan Bin Chu juga kelihatan menaruh simpati kepada lawannya Diam-diam Chio Boh Tian Membatin Kedua belas murid Swatsan Pei itu benar-benar sangat goblok Masakah tiada seorang pun yang mampu membantu Su Hengnya dalam permainan ganda Melawan Chio Cheng Chu suami istri sehingga pertandingan yang mengasyikan ini Terhenti setengah jalan Teringat olehnya rasa sayang Pek Ban Kiam ketika menatap padanya tadi Ia pikir, orang si Pek ini sangat baik padaku Tapi nyonya Chio itu pun pernah memberi uang padaku Sekarang mereka ingin bertanding kurang seorang lawan Rupanya ada seorang bernama Hang Su Heng apa Tapi orangnya tidak berada di sini sehingga mereka merasa kecewa Walaupun aku tidak tahu ilmu pedang segala Tapi tadi aku sudah menyaksikan permainan mereka dan sudah hafal Biarlah aku ikut main-main dengan mereka Karena pikiran demikian Segera ia berbangkit Ia menirukan caranya Pek Ban Kiam tadi Dengan ujung kaki ia menutup gagang sebatang pedang yang terlempar di lantai itu Dimana tenaga dalamnya sampai Kontan pedang itu lantas mencelat ke atas dan segera dipegang olehnya Lalu katanya dengan tertawa Kalian kurang satu orang dan tidak jadi bertanding Biarlah aku main berganda bersama Pek Suhu baik Pek Ban Kiam maupun Cheok Jin suami istri sama-sama terperanjat ketika melihat mendadak Cheok Boh Tian dapat berdiri Ban Kiam heran sebab pemuda itu sudah terang ditutupnya beberapa puluh kali pada Hiatsu yang penting Mengapa sekarang bisa bergerak Jangan-jangan sesudah merobohkan kedua belas setenya tadi Bin Ju telah membuka Hiatsu pemuda itu Sebaliknya Cheok Jin dan Bin Ju yakin sesudah pemuda itu ditawan Pek Ban Kiam tentu sudah tertutup Hiatsu yang paling penting agar tidak dapat lolos Tapi mengapa seanaknya saja sekarang pemuda itu dapat berbangkit? Anak Yeok, baru Bin Ju hendak menyapa Mendadak ia hentikan panggilannya dan berpaling kepada Seng Suami dengan perasaan cemas Sebab apakah mendadak Cheok Boh Tian dapat bergerak sendiri? Padahal dia sudah tertutup oleh Pek Ban Kiam Tadi dia sudah menggeletak lebih dua jam di situ Selama itu Pek Ban Kiam sibuk memberi petunjuk kepada para sutenya Kemudian bertanding melawan Cheok Jin suami istri sehingga tidak pernah menambai tutukannya kepada Hiatsu di tubuh Cheok Boh Tian Tutukan Pek Ban Kiam itu sebenarnya berkekuatan 12 jam baru dapat punah sendirinya Tak terduga Cheok Boh Tian telah memiliki luakang yang maha tinggi Walaupun tidak paham Kero membuka Hiatsu sendiri yang tertutup itu Tapi tidak sampai 1 jam Tempat-tempat yang tertutup itu tanpa merasa telah punah sendiri oleh karena tenaga dalamnya yang berjalan sendiri secara kuat itu Sudah tentu Cheok Boh Tian tidak tahu bahayanya Hiatsu yang tertutup itu Juga tidak merasa bingung mengapa Hiatsu tertutup dapat punah sendiri Begitulah mendadak pikiran Pek Ban Kiam tergerak Serunya, mengapa kau ingin main ganda bersama aku? Apakah karena kau hendak mencoba ilmu pedang yang telah kau pelajari selama menjadi murid Swatsan Pei Tapi aku tidak tahu apakah benar tidak kepandaianku ini Sahut Boh Tian dengan manggut-manggut secara ketolol-tololan Dari itu diharap Pek Suhu dan Cheok Cheng Chu berdua suka memberi petunjuk Habis berkata pedangnya lantas terangkat melintang di depan dada sambil berdiri ke sisi Pek Ban Kiam Gerakan yang digunakan memang benar adalah jurus yang toh selei Dua unta datang dari barat, dari Swatsan Kiam Hoat Untuk sejenak Cheok Jing dan Bin Ju termangu-mangu memandangi Cheok Boh Tian Rasa suka duka dan gemas malu meliputi perasaan mereka berhadapan dengan putra yang telah sekian tahun tidak pernah bertemu ini Perayawakan Seng putra sekarang sudah tumbuh sekian tingginya dan kekar Walaupun mukanya tampak agak kurus dan letih, tapi tidak memengaruhi sikapnya yang gagah itu Lebih-lebih sepasang matanya yang bersinar terang seperti di dalam tubuhnya tersembunyi kekuatan lewakang yang sangat tinggi Sebagai seorang ayah, sebenarnya Cheok Jing merasa malu karena perbuatan putranya yang mencemarkan nama baik Hian Soh Cheng Terutama bila mengingat peraturan-peraturan bulen, maka selama beberapa tahun ini mereka tidak berani muncul di depan umum Sebaliknya cuma menyelidiki jejak Seng putra secara diam-diam Sekarang sesudah bertemu dengan ayah bunda, anak durhaka ini sudah tidak memberi sembah hormat Bahkan hendak bertanding ilmu pedang dengan kedua orang tua, melulu hal ini saja sudah meyakinkan bahwa berita-berita yang tersiar di Kangong tentang kelakuan putranya yang tidak senonoh itu pastilah bukan kabar bohong belaka Karena itulah diam-diam Cheok Jing merasa gemas, cuma dia wataknya memang sabar, pula di depan Ban Kiam, maka sedapat mungkin dia menahan perasaannya itu Berlainan dengan kasih sayang seorang ibu, dalam pertemuan ini rasa girang karena Bin Ju melebihi rasa gemasnya kepada Seng putra Mestinya dia mempunyai dua orang putra, yang satu telah dibunuh musuh secara keji, karena itulah kasih sayangnya lantas terpusatkan kepada putra satu-satunya yang masih ada ini Tentang perbuatan Cheok Tiong Giok yang tidak senonoh di Leng Siausia itu ia telah coba membelah diri putranya, ia yakin putranya yang masih muda tidaklah mungkin melakukan hal-hal yang durhaka itu Minggaknya Tiong Giok dari Leng Siausia boleh jadi karena anaknya merasa dihina atau dianiaya sehingga tidak kerasan tinggal di sana Demikian ia berdebat kepada Seng suami Dalam usaha mencari putranya selama beberapa tahun ini, ia sering mengucurkan air mata Ia khawatir jangan-jangan sudah terkubur di tanah salju di pegunungan Thaiswatsan atau sudah menjadi mangsa binatang buas Sekarang putra kesayangan yang sangat dirindukan itu berada di depannya, biarpun dosa anak itu setinggi langit juga sudah diampuni di dalam kasih seorang ibu Ia pun tahu putranya itu sejak kecil sudah sangat cerdik dan licin Kalau sekarang anak muda itu menyatakan hendak main berganda bersama Pek Ban Kiam, tentu ada maksud tujuannya yang tertentu Ia menjadi khawatir Seng suami akan marah dan mendamperat putranya sehingga membuat nurusan menjadi runyam Pula ia pun ingin lihat bagaimana ilmu silat yang dipelajari anak muda itu selama sekian tahun Lantas mendahului berkata, baiklah, kita berempat boleh dua lawan dua dan coba-coba kepandayan masing-masing Toh hanya coba-coba saja dan tidak menjadi soal Ciuok Jing melirik sekejap kepada Seng istri sambil manggut-manggut Ia menduga maksud yang istri ialah ingin tahu bagaimana ilmu silat putranya itu Pula agar Pek Ban Kiam dapat dikalahkan dengan sukarela setelah main berganda Betapapun pintarnya Ciuok Tiong Giok, dalam usianya yang masih begitu muda juga takkan lebih liai daripada para paman gurunya yang telah dirobohkan Bin Ju tadi Apalagi anak muda itu pun tidak mungkin membantu Pek Ban Kiam untuk bertempur dengan ayah ibunya sendiri dengan sungguh-sungguh Sebaliknya Pek Ban Kiam mempunyai rekaan sendiri Dengan Swat San Piam Hoat Kau hendak main berganda dengan aku Ini berarti sudah mengaku sendiri sebagai murid Swat San Pai Maka tak peduli bagaimana dengan hasil pertandingan ini Asal aku tidak terbinasa Bila aku mengeluarkan tanda kebesaran ketua Swat San Pai Mau tak mau anak muda ini harus ikut aku pulang ke Leng Siausia Kalau Ciuok Jing berdua merintangi Ini berarti mereka telah melanggar peraturan Buin Dengan tekat bulat ia lantas menjawab Apakah ingin dua lawan dua atau tiga lawan satu Memangnya aku adalah jago yang sudah keok Biar bagaimana tentu aku akan ikuti kehendakmu Diam-diam ia pun telah ambil keputusan jika dirinya terdersak Sebelum terbinasa sedikitnya ia harus membunuh dulu Ciuok Boh Tian Melihat ujung pedang yang dipegang Pek Ban Kiam agak tergetar dan mengarah miring ke depan Tapi tidak segera menyerang Maka Boh Tian lantas berkata Jika demikian akulah yang dahulu dengan ujung pedang yang agak tergetar Segera ia membuka serangan Ia menusuk ke bahu kanan Ciuok Jing Begitu tusukannya dilontarkan Seketika hawa pedang memuncak Tusukan pedang ini tidak terlalu cepat Tapi di mana tenaga dalamnya sampai seketika menjangkitkan suara mendesusnya angin Jurus pedangnya adalah Swatsan Kiam Hoat Tapi betapa hebat tenaga dalamnya bahkan Pek Ban Kiam bukan tandingannya Seketika Ban Kiam, Ciuok Jing dan Bin Ju bersuara heran berbareng Begitu menyaksikan serangan pembukaan Ciuok Boh Tian itu Semula Ban Kiam memandang hina ketika pemuda itu menjujukan pedangnya ke depan Ia lihat siku pemuda itu terangkat terlalu tinggi Kiam memegang pedang juga tidak kuat Kuda-kudanya juga salah dan macam-macam kelemahan lain Tapi begitu serangan itu sudah mencapai titik sasarannya Seketika pandangannya yang memandang rendah itu berubah Ternyata tenaga dalam yang mengiringi tusukan pedang itu benar-benar tiada taranya Tenaga dalam sekuat ini hanya pernah dilihatnya di kala ayahnya Yaitu Pek Cucai alias Witek Sian Sing bermain pedang Namun untuk mengeluarkan tenaga seliai itu juga tidak dapat dilakukan secara sekaligus Sebagaimana Ciuok Boh Tian sekarang Baru serangan pertama sudah membawa kekuatan yang tak terkira hebatnya Tapi segera ia menyaksikan bahwa dugaannya ternyata tidak betul Saat itu Ciuok Jing telah menangkis serangan Boh Tian Mendadak kerek sekali Pedang yang dipegang Ciuok Jing telah patah menjadi dua bagian Yang patah itu sampai mencelat dan menancap di dinding Ciuok Jing sendiri merasa genggaman panas pedas Lengan pegal Hampir-hampir gagang pedang yang masih terpegang itu pun terlepas dari cekalannya Walaupun gemas kepada putra durhaka itu Tapi seorang jago silat bila ketemukan jago yang pandai tanpa merasa lantas timbul perasaan kagumnya Maka secara otomatis tercetus juga pujiannya Bagus Sebaliknya Boh Tian lantas berseru kaget melihat pedang Ciuok Jing patah Segera ia tarik kembali pedangnya dengan wajah yang menunjukkan rasa menyesal dan sayang pula Di bawah sinar lilin yang remang-remang air muka Boh Tian itu dapat juga oleh Ciuok Jing dan Bin Ju Diam-diam terkilas rasa hangat dalam hati mereka Nyata, betapapun anak Gio masih tetap seorang anak yang berbakti Ciuok Jing lantas membuang pedang yang patah dan kembali menggunakan ujung kaki untuk mencukip sebatang pedang yang lain Lalu katanya, jangan khawatir terimalah serangan ini dan seret Segera ia balas menusuk ke paha kiri Ciuok Boh Tian Bagaimanapun Boh Tian tidak pernah belajar ilmu pedang secara resmi Mesti tenaga dalamnya sangat kuat dan dapat digunakan di waktu menyerang Tapi bila diserang oleh seorang jago sebagai Ciuok Jing Tentu saja ia kebuakan dan bingung untuk menangkisnya Syukur ia dapat berpikir cepat Dengan kaku ia melintangkan pedangnya untuk menangkis dalam jurus Jong Siong Heng Hek Pohon Siong menyambut tamu Namun sedikit miringkan pedangnya tahu-tahu ujung pedang Ciuok Jing sudah menyambar lewat dan mencapai pahanya Coba kalau lawannya ini bukan putra kesayangannya Tentu paha anak muda itu sudah ditebasnya terkutung menjadi dua Sebab itulah pada titik terakhir mendadak ia tahan pedangnya Walau demikian bin Ju juga sudah terkejut dan telah berseru khawatir Jangan, U Kho Jing waktu Boh Tian memandang paha kanan sendiri Ternyata lengan celananya sudah terobek satu jalur Untung tidak terluka Dengan agak malu-malu ia berkata dengan tertawa Banyak terima kasih atas kemurahan hatimu Ilmu pedangmu ternyata jauh lebih pandai daripada ku Apa yang diucapkan Ciuok Boh Tian ini adalah timbul dari hatinya yang tulus Tapi bagi pendengaran pekban kiam kata-kata itu menjadi sangat menusuk perasaannya Pikirnya kau menyatakan ilmu pedang ayahmu jauh lebih tinggi daripada ilmu pedangmu Bukankah hal itu berarti kau telah sengaja menilai rendah swatsan kiam hoat sendiri? Dasar kau bocah ini memang licin dan licik dan sengaja membuat ayahmu mendapat nama harum Pendek kata hari ini kalau aku pekban kiam masih dapat bernafas Tentu aku tidak rela dihina oleh kalian sekeluarga ini Di sebelah sana Ciuok Jing juga mengerut kening dan berpikir Adik Ju selalu menyaksikan anak Giuok pasti dicemoh dan dihina dalam perguruannya Tapi aku selalu anggap pek cucai Pek lociampua adalah seorang tokoh yang jujur Hang Ban Li juga seorang pendekar budiman Kalau dia sudah menerima anakku sebagai murid Tentu dia akan memberi pelajaran sebagaimana mestinya dan tidak nanti menghinanya malah Tapi kalau melihat dua jurus yang dimainkannya barusan Walaupun caranya betul Tapi banyak lubang kelemahannya Mana boleh dipakai dalam gelanggang pertempuran Tampaknya dia memang tiada mendapat kepandayan apa-apa di lengsia usia Kalau melihat tenaga dalamnya yang sangat kuat tadi agaknya Oh tiada sangkut pautnya dengan kepandayan pihak Swat Sanpei Bahkan Witek Sian Sing sendiri belum tentu memiliki luakang sehebat ini Ya, tentu anak Giuok mempunyai pengalaman aneh tertentu Untuk ini aku harus menyelidikinya sampai terang Agar kelak dapat dipakai sebagai bahan pembelaan bagi kesalahan anak Giuok Setelah ambil ketetapan itu, lalu ia berkata Mari, mari, kita tidak perlu main sungkan-sungkan Bertandinglah sebagaimana mestinya saja segera pedangnya bergerak Ia mendahului menusuk ke arah Pek Ban Kiam Cepat Ban Kiam menangkis dan Kontan balas menyerang satu kali Maka serangan Bin Julantas beralih juga kepada Cilok Boh Tian Dengan perlahan-lahan ia menusuk ke dada anak muda itu Ia sengaja menyerang dengan perlahan Maksudnya supaya anak muda itu tidak kebuakan dan susah menangkisnya Melihat serangan itu, Boh Tian menjadi teringat kepada kebaikan Bin Jul Waktu memberi persen padanya di Hau Kam Cip Tempo dulu Tanpa merasa ia tertawa mengangguk kepada Bin Jul sebagai tanda hormat dan terima kasih Habis itu barulah ia angkat pedangnya untuk menangkis Karena kelakuan Boh Tian itu, Bin Jul menyangka anak muda itu sedang memberi salam hormat kepada seng ibu Ia menjadi lebih girang, segera ia tarik kembali pedangnya, lalu menebas ke pinggang Boh Tian Untuk beberapa detik Boh Tian berpikir dengan jurus apa dia harus menangkisnya Akhirnya ia lantas mengeluarkan sejurus swatsan kiam hoat untuk menahan serangan Bin Jul itu Melihat kepandaian seng putra sangat dangkal, gerakannya juga lamban Diam-diam Bin Jul menyesalkan jago-jago swatsan pel yang mengaku ilmu pedangnya tiada bandingannya itu Ternyata Ker demikian mendidik muridnya sebagai putraku ini Segera ia ganti serangan lagi, ia menusuk bahu kiri Boh Tian Ia tunggu sesudah anak muda itu ingat Ker bagaimana menangkis barulah dia menusuk sungguh-sungguh Kalau seketika Boh Tian belum mampu menangkis, maka ia lantas menunggu pula Sudah tentu Ker demikian bukan lagi bertanding, bahkan lebih sabar dan lebih sayang daripada seorang guru yang sedang mengajar muridnya Belasan jurus kemudian, lambat laun Boh Tian mulai percaya kepada dirinya sendiri Permainan pedannya telah bertambah cepat Diam-diam Bin Jul bergirang, setiap kali kalau jurus yang digunakan Boh Tian cukup bagus Ia lantas mengangguk sebagai tanda memuji Di sebelah lain untuk ketiga kalinya Ciyok Jing bertempur melawan Pek Ban Kiam lagi Terhadap keumbelan dan kelemahan masing-masing kedua orang sudah sama-sama tahu Maka sekarang mereka menjadi lebih hati-hati dan tidak berani leni sedikitpun Mereka mencurahkan segenap perhatian dalam pertandingan ulangan ini sehingga tidak ambil pusing kepada apa yang terjadi di sekitar mereka Sebab itulah tentang Ker bagaimana Bin Jul bertempur melawan Ciyok Boh Tian Apakah mereka bertempur sungguh-sungguh atau pura-pura, siapa yang menang dan siapa yang kalah Sama sekali tak dihiraukan lagi oleh Ban Kiam dan Ciyok Jing Sebab siapa saja sedikit tayau tentu akan membawa akibat bagi dirinya sendiri Kalau tidak mati tentu juga terluka parah Sebaliknya di waktu Bin Jul seakan-akan sedang mengajar ilmu pedang kepada Ciyok Boh Tian itu Dia mempunyai banyak kesempatan untuk melihat pertarungan sengit Seng Suami melawan Pek Ban Kiam Didengarnya suara napas Seng Suami sangat panjang, terang tenaga dalamnya masih sangat kuat Andaikan tidak menang juga tak akan kalah Biasanya Seng Suami jarang ketemukan seorang lawan yang tangguh Sekarang telah bertemu dengan lawan yang sama kuatnya Kesempatan ini biarlah digunakan oleh Seng Suami untuk bertempur dengan sepuasnya Dalam pada itu sejurus demi sejurus Boh Tian sudah selesai memainkan ke-72 jurus Swat San Kiam Hoat Maka Bin Jul antes menurutkan jalan tadi untuk memancing Boh Tian mengulangi sekali lagi ilmu pedang Swat San P itu Dasar pembawaan Boh Tian memangnya sangat pintar, tenaga dalamnya sangat kuat pula Maka percobaan ulangan ini sudah jauh berbeda daripada pertama tadi Sekarang dalam bertahan ia dapat menyerang juga, gerak-geriknya juga jauh lebih cepat Ketika ulangan ke-72 jurus Swat San Kiam Hoat ini sudah hampir habis Bin Jul melihat pertarungan Seng Suami melawan Pek Ban Kiam itu masih tetap sama kuatnya Diam-diam ia merancang Selesai gebrakan ini aku harus membantunya dan tidak perlu berayal-ayalan lagi dengan orang si Pek itu Yang penting bawa pergi saja anak Giyok Maka waktu Chul Boh Tian menusuknya lagi segera ia menangkis terus balas menyerang Ia menduga kira menangkis serangannya ini sudah dipahami Boh Tian Tentu dengan mudah akan dapat dilakukan anak muda itu Tak tersangka pada saat itu juga mendadak keadaan menjadi gelap gulita Kiranya lilin yang tersulut di dalam kelenteng itu sudah habis dan mendadak padam Dalam pada itu tusukan Bin Jul itu sudah dilontarkan Begitu api lilin padam segera ia pun menarik kembali serangannya Tak terduga Chul Boh Tian sama sekali tiada punya pengalaman bertempur Ketika keadaan mendadak gelap gulita, bukannya mundur Sebaliknya ia malah melangkah maju ke depan dengan maksud hendak mendekati Bin Jul untuk mengajak bicara Dan akan mengaturkan terima kasihnya atas kebaikan nyonya cantik itu Dan karena mendekatnya itu kebetulan tubuhnya seakan-akan disodorkan ke ujung pedang Bin Jul Segera Biju merasa senjatanya kena menusuk sesuatu Dalam kagetnya cepat ia tarik pedangnya dan lempar ke belakang Lalu ia pegang pundak Chul Boh Tian dalam kegelapan itu sambil bertanya dengan khawatir Ai, apakah kau terluka di manakah lukanya? Parah atau tidak aku, aku, berulang-ulang Boh Tian terbatuk-batuk dan sukar berbicara lagi Cepat Bin Jul menyalakan geretan api, maka tertampaklah dada Chul Boh Tian penuh berlumuran darah Mestinya Bin Jul adalah orang yang tenang, tapi sekarang ia menjadi tertegun bingung Ia menoleh dan tanya kepada Seng suami, Engkoh Jing, Ba, bagaimana ini? Dalam kegelapan Chuk Jing dan Pek Ban Kiam masih terus bertempur berdasarkan suara sambaran senjata lawan Ketika Bin Jul menyalakan api dan berseru khawatir, Chuk Jing telah melirik sekejap dan melihat Chuk Boh Tian roboh terluka Seng istri tampak sangat khawatir dan cemas Betapapun adalah hubungan ayah dan anak, mau tak mau Chuk Jing merasa gelisah juga Dan karena sedikit tayau itulah Ban Kiam telah menggunakan kesempatan itu dengan baik Pedangnya secepat kilat sudah menusuk ke ulu hati Chuk Jing, serangan kilat yang mengancam tempat mematikan ini ketika disadari Chuk Jing namun sudah terlambat Untuk menangkis sudah tidak keburu lagi Tapi Ban Kiam tidak meneruskan tusukannya, ketika ujung pedang tinggal 2-3 senti di depan dada sasarannya segera ia tahan senjatanya itu Sebagai seorang ahli Chuk Jing tahu apa maksud Pek Ban Kiam itu Tadi Bin Ju juga telah mengancam jiwanya, tapi tidak jadi diteruskan dan jiwanya diampuni Maka sekarang Ban Kiam juga ingin membayar kembali mengampuni jiwanya Sehingga kedua belah pihak tidak mempunyai utang-priutang apa-apa lagi Karena khawatirkan luka putranya, Chuk Jing tidak sempat memikirkan soal kalah menang atau terhinat Tidak, segera ia mendekati Boh Tian dan memeriksa lukanya Dilihatnya darah terus mengucur dari dada anak muda dengan perlahan, nyata lukanya tidak terlalu parah Baru saja Chuk Jing dan Bin Ju merasa lega karena luka yang tidak berbahaya itu Sekonyong-konyong sebatang pedang telah mengancam di tenggorokan Chuk Boh Tian Waktu mereka berpaling, kiranya yang memegang pedang itu adalah Pek Ban Kiam Putramu telah menghina dan menyebabkan kematian putriku, sakit hati ini tidak boleh tidak dibalas Demikian kata Ban Kiam dengan nada dingin Jika kalian membiarkan di aku bawa pulang Leng Xiaoxia, paling sedikit dia masih bisa hidup buat dua bulan lamanya Tapi kalau kalian tetap berkeras hendak merampasnya, maka sekali tusuk segera ku cabut nyawanya Chuk Jing saling pandang dengan Bin Ju Ngeri juga Bin Ju membayangkan kematian putra kesayangannya Ia kenal Ban Kiam sebagai seorang tokoh persilatan yang berani berkata berani berbuat Kalau sampai putranya betul-betul ditusuk mati maka tiada gunanya lagi Andaikan nanti mereka suami istri dapat juga membunuh Pek Ban Kiam Rupanya Chuk Jing juga mempunyai pikiran yang sama dengan Seng istri Ia memberi isyarat kepada Bin Ju sambil memegang tangannya lalu bersama-sama melompat ke pekarangan kelenteng Bin Ju menoleh dan memandang sekejap lagi kepada Chuk Boh Tian yang menggelepak di atas lantai itu dengan sorot metap penuh kasih sayang seorang ibu Dan hanya sekejap itu saja geretan api yang dia nyalakan itu pun sudah padam Keadaan di dalam kelenteng kembali gelap bulita pula Dari suara tindakan Chuk Jing suami istri Ban Kiam mengetahui mereka sudah pergi jauh Ia yakin kedua orang itu pasti tidak kerlah putranya dibawa pergi begitu saja Dalam perjalanan pulang keleng siausia ini tentu akan banyak rintangan-rintangan bukan saja dari pihak Tiang Liok Pang bahkan juga dari Chuk Jing berdua Bila membayangkan pertarungan tadi sungguh Ban Kiam merasa untung sekali Coba kalau api lilin itu tidak kebetulan habis dan padam Tentu bocah si Chuk ini sudah direbut oleh ayah ibunya Bahkan dirinya terhina habis-habisan boleh jadi jiwa bisa melayang pula Sesudah tenangkan diri Kemudian Ban Kiam coba mencari batu ketikan api pada tubuh salah seorang sutanya Perbekalan ia sendiri telah diaktitipkan kepada Ho Yan Ban Sian ketika dia hendak menuju ke sarang Tiang Lopang Waktu api sudah diketik menyala, baru saja dia hendak mencari sebatang lilin Mendadak ia melongo kaget, ternyata Chuk Boh Tian yang menggeletak di sebelahnya tadi sekarang sudah lenyap Di samping kaget Pek Ban Kiam menjadi merinding pula Yang terpikir olehnya ialah ada setan Sebab kalau bukan setan atau badan halus tentu tidak mungkin Chuk Boh Tian lenyap dalam sekejap saja Tanpa pikir ia membuang kertas api yang sudah menyala itu Dengan pedang terhunus ia lantas berlari keluar ke lenteng Di luar keadaan sunyi senyap, di sekitar situ tiada suatu bayangan seorang pun Yang terdengar hanya suara jangkrik dan serangga-serangga malam belaka Semula Ban Kiam berpikir ada setan, tapi segera disadarinya bahwa di sekitar situ tentu ada tokoh kosen yang sedang mengintip Dia sedang mencari batu api Kesempatan itu digunakan oleh orang kosen untuk menolong Chuk Boh Tian Segera ia melompat ke atas rumah dan memandang sekelilingnya Hanya di jurusan Tenggara sana ada segerombolan semak-semak pohon yang dapat dibuat sembunyi Segera ia melompat turun dan memburu ke tepi hutan itu Bentaknya, kenapa mesti main sembunyi-sembunyi? Kalau laki-laki sejati, hayolah keluar bertempur sampai titik terakhir Tapi sudah ditunggu sekian lamanya keadaan di dalam hutan tetap tiada sesuatu jawaban apa-apa Dasar kepandainya tinggi dan nyalinya besar Tanpa pikir lagi Ban Kiam lantas menerjang ke dalam hutan Tapi di dalam hutan keadaan juga sepi dan kosong Hanya angin meniup silir-silir dan suara keresek jatuhnya daun-daun kering Seketika rasata kaburpek, Ban Kiam lantas lenyap Pertempuran tadi sudah membuatnya tidak berani lagi memandang enteng kepada kesatria-kesatria di jagad ini Sekarang ia lebih-lebih merasa di luar langit ini masih ada langit Di atas orang pandai masih ada yang lebih pandai Lapat-lapat timbul juga perasaan cemasnya Teringat kematian putrinya yang mengenaskan Tanpa terasa ia menjadi berduka Ia menghela nafas panjang dan putar kembali ke dalam kelenteng toap pokong tadi Ia menyalakan api lagi dan menyulut sebatang lilin Lalu menolong para sutenya yang ditutup oleh Bin Ju tadi Tapi ia menjadi kaget pula Ia menolong para sutenya yang ditutup oleh Bin Ju tadi